Intro Ya selamat pagi rekan-rekan budidaya Kali ini kita akan membahas tentang Teknologi untuk pembesaran ikan hias klonpis Dengan sistem resirkulasi Jadi sistem resirkulasi ini adalah Teknologi yang ditemukan oleh Perekayasa di Balai Perikanan Budi Dayaluk Ambon Pada tahun 2015 akhir Dan terus dikembangkan hingga sekarang Kami akan tunjukkan Bagaimana sih konstruksinya Untuk sistem resirkulasi ini Sehingga nanti rekan-rekan mudah untuk menirunya Untuk sistem resirkulasi Yang pertama yang kita harus miliki adalah Wadah pemeliharaan Wadah pemeliharaan ini Jumlahnya antara 5 sampai 6 buah Per unit Ini yang kami gunakan adalah Dari box plastik Ini mereknya ada juga Untuk volumenya ini yang kita gunakan adalah 70 liter ya Jadi untuk volume Box yang digunakan itu antara 70 sampai dengan 100 liter Kita bisa gunakan yang merek lain juga Dengan volume yang antara 7 sampai 100 Inilah volume yang kami Rekomendasikan Kemudian setelah Wadah pemeliharaan Kita juga harus Menyiapkan mejanya ya Meja Ini terbuat dari Kayu dan triplek Saya sarankan gunakanlah Bahan yang terbuat dari kayu Mengapa? Karena komunitas yang kita pelihara adalah Ikan jenis Ikan laut ya Sehingga kalau kita gunakan yang dari logam Itu akan mudah sekali untuk Korosip atau karata Ini yang sangat sederhananya Kita buat dari kayu Untuk ukurannya Kita sesuaikan dengan ukuran box Jadi kalau kita membuat Meja kayunya Maka kita hitung dulu Berapa ukuran boxnya Kemudian berapa box yang kita gunakan Saran saya Box yang digunakan adalah Antara 5 atau 6 Jadi antara 5 atau 6 Jangan lebih Jangan kurang Itu supaya nanti Sistem setelah resikulasinya Berjalan dengan baik Setelah meja kayu Kemudian Kita akan melihat adalah Sistem Ini ya Sistem Filternya Kita lihat sistem filternya ada di bawah Sistem filternya ada di bawah Nah ini Terbuat dari kaca ya Jadi terbuat dari kaca Ini kalau di Para penghobi Ini dikenal dengan nama SUMP Jadi Terdiri dari beberapa bagian Atau beberapa chamber Nah untuk yang pertama ini Chamber pertamanya Ini kita isi Dengan Ini namanya Cardness Jadi Bentuknya putih Kemudian dia ringan Jadi di air itu Dia ada di kolom air Kemudian Digerakan menggunakan Airator Jadi kita memberikan aerasi Supaya si Cardness ini Terus bergerak Fungsi Cardness ini adalah Sebagai Biofilter ya Jadi Bakteri Pengurai Ammonia Akan hidup di Cardness ini Selain Cardness Ada juga bagian di atasnya Ini adalah Dacron ya Dacron ini berfungsi Sebagai filter Mekanis Jadi Kotoran ikan Atau Pelet sisa Yang belum termakan oleh ikan Itu nanti Akan terbuang Dan disaring oleh Filter Mekanis ini Atau Dacron Gunakan Dacron Ada juga orang yang menggunakan Semacam filter Bank Ini chamber pertama Kemudian di chamber kedua Ini kita berikan Itu Protein skimmer Kita lihat Protein skimmer Ini digunakan Kapasitasnya Adalah Yang 900 liter ya Jadi Dengan kapasitas 900 liter Kita bisa gunakan Untuk satu sistem Atau satu unit ini Dimana fungsinya Untuk protein skimmer adalah Fungsinya adalah Untuk membuang Protein Atau lemak Yang terlalut di air Jadi Protein dan lemak Yang terlalut itu Tidak bisa dibersihkan Menggunakan filter lain Kecuali dengan protein skimmer Ketika kita gunakan seperti ini Nanti kotoran akan mengalir Ke bawah Kita akan lihat Penampungannya Inilah kotoran yang Dihasilkan Dari Proses Pembersihan Protein skimmer Warnanya hitam pekat Hitam Karena memang ini mengandung Protein dan Lemak ya Yang terlarut di air Ini wajib ya Protein skimmer Wajib ada Untuk sistem Ras Ikan hias Air laut Setelah itu Berikutnya Cember berikutnya Kita ada Pompa Pompa distribusi Dimana pompa distribusi Nanti akan mengalirkan Air ke Wadah pemeliharaan Kita juga bisa Tambahkan Yang lainnya Ini penambahan Bisa Bisa pakai Bisa tidak Apabila memang ada Gunakan lainnya Apabila tidak ada Tidak digunakan Tidak apa-apa Ini adalah Hubungan mangrove Kita ambil Biji mangrove Kemudian kita Taruh Dan dia akan Tubuh tunasnya Sengah hidup Fungsinya adalah Untuk menyerap Nitrat ya Nitrat ini tadi Adalah hasil Dari pengurai Ammoniak Yang telah diurai Oleh biofilter Oleh bakteri pengurai Sehingga tercita nitrat Dan nitrat Akan diserap oleh Tumuan mangrove ini Itulah bagian dari Filter Sump Setelah filter Sekarang kita akan Bahas tentang Tipanisasinya Bagaimana Sistem ini berjalan Maka harus Dengkapi dengan Sistem tipanisasi Yang pertama adalah Kita bahas Untuk Outletnya ya Atau pembuangannya Untuk pembuangan Kita lihat Bagian wadah ini Pembuangan Itu diletakkan Di bagian atas Jadi jangan di bawah ya Di bagian atas Kemudian Kita kasih lubang-lubang kecil Supaya Ikan tidak lolos Tetapi kotoran bisa lolos Disini di permukaan Tujuannya adalah Agar Lemak atau protein Yang ada di air Biasanya ada di permukaan Mereka akan ikut Ke dalam Lemak kembangan ini Kemudian akan terbuang Kemudian setelah terbuang Kita tampung Menggunakan pipa Diameternya ini Bisa 2 in atau 3 in Bisa digunakan Dua-duanya Bisa 3 atau 2 in Setelah itu Dibuat agak miring Dengan kemiringan Sehingga air akan lancar turun Semua wadah Diberikan pipa pembuangan yang sama Seperti yang awal tadi Kemudian Wadah turun Sehingga tertampung Dan airnya nanti Kemudian dialirkan Ke bagian filter tadi Di bagian bawah Jadi setelah ini Air yang kotor Akan dialirkan Ke dalam filter Mekanis Atau dakron Nah berikutnya Kita akan lihat Tadi outlet Atau pengeluaran Sekarang bagaimana Untuk pipa masuknya Pipa masuk Kita gunakan Disini Menggunakan pipa Setengah ins Kemudian ada keran Yang kita gunakan Supaya nanti kita bisa Atur kekuatan airnya Di setiap wadah Kita gunakan Satu keran Dan Sistem yang sama Sehingga air yang keluar Itu kita bisa atur Dan sama Nah air ini berasal Dari mana Air yang digunakan Berasal dari Chamber terakhir Pada sistem filter tadi Yaitu dari pompa Distribusi Inilah pompa distribusi Tadi yang ada Pada filter SOMP Dari pompa inilah Air akan dialirkan Ke wadah-wadah Pemeliharaan Begitu seterusnya Air mengalir Berputar 24 jam Selama pemeliharaan Ini berjalan Kemudian Sistem berikutnya Yang harus disediakan Untuk sistem RAS ini Kita harus punya Sistem listrik Untuk listrikan Kita gunakan Ini Colokan Ada 4 buah Jadi Sebenarnya 3 sudah cukup Tapi kita 4 Untuk cadangan Apa gunanya Yang pertama Yang pertama Yang satu Untuk pompa Untuk pompa distribusi Kemudian Yang nomor 2 Ini adalah untuk Protein skimmer Dan yang ketiga Untuk aerator Atau aerasi Jadi Dibutuhkan minimal 3 colokan Untuk menjalankan Sistem Ras ini Yaitu untuk Pompa distribusi Untuk protein skimmer Dan untuk Airasi Airasi digunakan untuk apa? Untuk memutar Cardness yang ada Pada chamber pertama Sehingga Cardness ini selalu bergerak Fungsinya untuk Memperkaya oksigen juga Sehingga Pengurayan Amoniak menjadi Nitrat Berjalan dengan baik Mungkin seperti itu Sementara Baik Baik Sekarang kita akan Membahas Bagaimana cara Untuk merawat Wadah resikulasi ini Jadi bagaimana Cara mengoperasikannya Karena Sistem yang sangat baik pun Tidak akan berjalan dengan baik Apabila kita salah Dan mengoperasikan Untuk sistem resikulasi ini Yang perlu Diperhatikan yang pertama Adalah Kita harus selalu Menjaga Kualitas air Yang terutama adalah Kualitas air itu Pada parameter Fisikanya Yaitu pada parameter Salinitas Jadi kita harus jaga Agar salinitas Pada air ini Selalu stabil Jadi jangan sampai Salinitasnya berubah-ubah Bagaimana caranya? Caranya adalah Kita harus Memberikan Air tawar Setiap hari Kepada sistem ini Nah Mungkin jadi pertanyaan Kenapa kita harus Memberikan air tawar Sedangkan ini adalah Sistem untuk Air laut Jadi jawabannya adalah Ada pada bagian bawah Pada bagian filternya Jadi rekan-rekan semua Kita bisa melihat Di sini Pada sistem SOMP Atau chamber ini Pada bagian air Itu kita bisa melihat Di sini ada garis air Garis permukaan air Garis permukaan air ini Setiap harinya akan berubah Jadi garis ini Setiap harinya akan turun Selalu turun Kenapa turun? Karena terjadi Pengurangan air Kok bisa airnya berkurang Sedangkan adalah Sistem tertutup Ternyata pengurangan air ini Terjadi karena Adanya penguapan Jadi pada sistem ini Yang pasti terjadi adalah Terjadi penguapan air Setiap hari Setiap harinya air menguap Karena ada Panas matahari Atau angin yang lewat Sehingga air selalu menguap Maka Garis air ini akan selalu turun Tugas kita adalah Kita pastikan Setiap harinya Agar Penurunan ini akan selalu kembali Seperti awal Jadi setiap sore Kita lihat Berapa penurunannya Berapa senti Kemudian kita tambahkan air tawar Wajib air tawar ya Tidak boleh air laut Karena kalau kita tambahkan air laut Maka Nanti yang terjadi adalah Salinitasnya akan bertambah Mengapa demikian? Karena ketika kita menambahkan air laut Maka air laut itu kan bukan cuma air Tapi mengandung garam juga Kita tambahkan Kemudian air menguap Sedangkan air yang menguap ke atas itu Itu hanya Airnya saja Tetapi garamnya tetap ada di air Jadi kalau kita tambahkan air laut Setiap hari Maka dipastikan Salinitas atau kandungan garamnya Akan meningkat Apabila kandungan garam Sudah di atas 35 Itu dipastikan Akan membuat Ikan itu Menjadi tidak sehat Kalau sampai 40 Kemungkinan besar Ikan akan mati Maka Kawan-kawan Untuk merawat sistem ini Dipastikan setiap harinya Kita tambahkan air tawar Airnya yang kita gunakan Seperti apa Saya sarankan Jangan gunakan air ini Air yang mengandung kaporit Tapi harus air bersih Air sumur Atau air galon Jangan gunakan air yang mengandung kaporit Setelah itu Setelah kita Rawat Menggunakan air tawar Setiap hari yang ditambahkan Kita juga harus perhatikan Adalah pada bagian Ini Pada bagian Filter mekanisnya Kita bisa lihat Terjadi kotor ya Karena banyak Endapan Dari kotorannya yang tersaring Kita bisa bersihkan Filter mekanis ini Seminggu sekali Atau dua minggu sekali Kalau kita lihat Sudah terlalu kotor Kita bisa angkat Kita cuci bersih Kemudian kita pasang lagi Berikutnya adalah Perawatannya adalah Pada bagian protein skimer Untuk protein skimer Ini Setiap harinya Protein skimer akan selalu bekerja Dan pasti akan kotor Seperti ini tampilannya Kita bisa melihat Apabila kotornya Sudah sangat banyak ya Terus menjadi penyumbatan Pada selang ini Selang pembuangan Maka kita wajib Untuk membersihkannya Agar air kotoran Yang ada Tertampung di sini Ini bisa lancar lagi Terbuang ke dalam Penampungan Nah kemudian Penampungan ini Ini air yang Banyak mengandung protein ya Ini kita bisa buang Apabila sudah penuh Ini kalau sudah penuh Maka kita buang Jadi Perawatan sistem filternya Seperti itu Hanya seperti itu Tidak ada yang lain Kita bisa lihat di sini Di wadah Peneliharaan di atas Apabila rekan-rekan melihat Ada kotor ya Kita lihat di sini Bagian dasarnya kotor Kita tidak boleh Membersihkannya Tidak boleh Ini dibersihkan Kita sipon Kita bersihkan Tidak boleh Jadi kita hanya cukup Memberi makan saja Kepada ikan Tapi tidak boleh dibersihkan Karena kalau dibersihkan Berasal pengalaman kami Nanti malah Ikannya akan sakit Karena mungkin terjadi Perubahan yang drastis Kepada sistem filter ini Jadi jangan dibersihkan Hanya boleh Memberi makan saja Pada wadahnya Mungkin itu Perawatan yang Wajib dilakukan Untuk sistem RAS ini Mudah-mudahan Kawan-kawan nanti Yang melakukan Bisa lebih mudah Meniru Sehingga Ikan yang kita pelihara Bisa sehat Demikian Tengan-tengan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih